Halo guys, kenalin aku Happy, aku siswa kelas 11 SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo Dan kenalin juga temen aku, Arin Oke, halo guys, kenalin nama aku Arin, siswa kelas 11 SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo Yeay Jadi guys, tema podcast kita kali ini adalah Generasi Millenial Melek Teknologi Nah, sebelum kita podcast nih, kita jarkon dulu yuk Boleh, ayo Jadi, nanti kalau aku bilang Kenji, jawabnya Mengubah dunia dengan teknologi Oke Oke, satu, dua, tiga Kenji mengubah dunia dengan teknologi Yeay Nih, ngomong-ngomong tentang Kenji, generasi millenial nih, Arin Jadi, kita pembahasannya se-santai aja lah ya, generasinya kita nih Oke Sekarang kan lagi hangat-hangatnya nih, pada ngomongin kalau kita tuh lagi ada di era society 5.0 Menurut kamu nih, era society 5.0 itu apa sih? Oke, jadi guys, menurut aku era society 5.0 ini adalah era di mana manusia itu dituntut untuk bisa bekerja sama-sama teknologi Misalnya nih, kayak artificial intelligence atau AI dan juga internet of things atau IOT untuk menyelesaikan masalah HP Oh, IOT? Aku baru denger deh IOT Emang IOT itu apa sih, Ren? Oke, jadi yang aku tau nih ya IOT itu semacam kayak perantara untuk bisa mentransfer data gitu Jadi, gimana sih kita bisa berhubungan sama orang lain Contohnya nih ya Heb, kayak HP, terus komputer, dan juga laptop Oh, itu tuh termasuk IOT Nah, AI ini, aku tau tuh AI kayaknya AI itu kayak robot-robot gitu nggak sih? Kayak robot-robot yang punya kerjerdasan kayak manusia, ya nggak sih? Ya, bener sih Heb Tapi, AI itu nggak sebatas itu Heb Jadi, AI itu banyak banget jenisnya loh Contohnya nih, misalnya di sekitar kita Aplikasi atau website yang sering kita pakai Kayak Google Translate, Duolingo, Cremoli, dan masih banyak aplikasi dan juga website lain, Hebi Oh, gitu Berarti selama ini aku salah pengertian dong Aku kira tuh AI itu cuma kayak robot-robot yang kayak di film-film Kayak cuma robot-robot yang mirip sama manusia, punya kecerdasan kayak manusia Eh, tapi kayak robot-robot yang bisa nyapu, kayak bisa menjawab Kalau kita ngomong itu juga AI kan? Iya, bener sih Heb Hmm, terus Nyirin AI itu kan ada banyak nih, kayak yang udah kamu sebutin tadi Nah, menurutmu, AI yang bermanfaat bagi pelajar kayak kita-kita ini apa sih? Oke, jadi guys, menurut aku nih ya Kita sebagai pelajar tuh harus pinter-pinternya nih Memfilter teknologi atau AI yang ada di sekitar kita Karena bener-bener banyak banget dan gimana ya? Kalau misalnya kita nggak pinter milih nih, kita bisa-bisa terjerumuh sama hal-hal yang nggak kita inginkan gitu Jadi misalnya penggunaan AI untuk pelajar ini yang pertama kayak di aplikasi itu loh, Heb Grammarly Kamu tahu nggak sih aplikasi buat mengecek grammar kita, Heb Grammarly? Oh, ada aplikasi buat ngecek grammar ya? He-heh Jadi kalau kita punya tugas bahasa Inggris tinggal dicek di Grammarly He-heh, terus kalau misalnya Heb pengen belajar nih, pengen ngecek grammarnya Heb udah bener apa belum sih? Kira-kira kita bisa pakai itu juga, Heb Hmm, terus ada nggak yang lain, Heb? Yang aku tahu sih itu, Duolingo Heb tau nggak sih aplikasi yang kayak game itu tapi ternyata tuh bisa buat belajar bahasa asing loh, Heb Eh, Duolingo itu bisa buat belajar bahasa asing? He-heh Kau kira tuh selama ini Duolingo itu game? He-heh Cuma game doang He-heh Tapi gimana ya, Heb? Keren banget nggak sih kayak ada aplikasi yang bisa buat game sekaligus belajar bahasa asing Dan bahasanya tuh banyak bahasa Inggris Ada banyak maat bahasa dan gratis, Heb Oh, berarti kita kayak cuma tinggal modal kuota doang kan ya? Terus ada lagi nggak, Den? Eh, apa ya? Itu, Ruangguru Ruangguru tuh kan punya aplikasi atau bawahannya nih kayak Roboguru misalnya nih Nah, itu tuh termasuk salah satu contoh dari AI juga Oh, kalau Roboguru aku tahu sih, itu termasuk AI? Ah, ah Oh, alah Terus ada yang lain nggak? Eh, mungkin Heb bisa cari di sumber lain Oke, nanti aku bakal cari sih Iya, wajib Kayak yang udah kamu sebutin tadi, Rin AI itu kan ada banyak banget dan aplikasi websitenya juga banyak banget nih Itu kan semuanya buat memudahkan manusia nih ya Tapi itu tuh bisa bawa dampak negatif buat kita juga nggak sih? Misal kita makanya salah atau itu tuh kita install dari sumber yang salah Nah, AI itu kan emang sih buat memudahkan manusia, tapi itu tuh buat manusia jadi males gitu nggak sih? Kayak membuat manusia tuh jadi bodoh kali ya Aduh, bodoh Karena gimana ya, dikit-dikit AI dikit-dikit Kayak aku nih kayak dikit-dikit dapet tugas tuh langsung ke Roboguru Waduh, happy, parah banget Gitu, jadi gimana ya biar kita tuh nggak terjerumus sama AI tersebut, Rin? Oke, jadi gini teman-teman Menurut aku nih, segala sesuatu tuh pasti punya dua dampak Yang pertama bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif Tergantung sih pemakaiannya itu Jadi kita tuh sebagai pelajar harus pintar-pintar memfilter dan juga memilih aplikasi atau website yang akan kita gunakan gitu Dan pakainya itu sewajarnya aja ya, jangan berlebihan Karena itu tuh bakalan, gimana ya, mengurangi produktivitas kita gitu Jadi kita tuh bisa-bisa ntar dijajah sama yang namanya AI ini Dijajah sama teknologi ya Aduh nggak banget ya sih, masa kalah sama bikinan sendiri Iya sih, jadi guys kita harus, kita sebagai remaja harus pintar-pintar nih Memilih teknologi apa yang pas buat kita Harus, apa ya, harus ngikutin perkembangan zaman juga kan Nggak boleh kudat sama teknologi tapi juga harus hati-hati dan menggunakannya dengan bijak dan benar Bener kan? Iya, bener kan? Itu deh Heb, kalau misalnya kita ngomongin teknologi nih Kayaknya ngebakalan habis nggak sih? Soalnya tuh bener-bener luas banget gitu loh Heb Iya sih, apalagi kayak tiap tahun tuh ada aja teknologi baru Tambah lagi, tambah lagi Iya sih, eh bentar-bentar kamu kok tau banyak banget tentang teknologi Jangan-jangan kamu mau masuk jurusan kayak teknologi gitu? Sebenernya aku tuh emang dasarnya tuh suka sama teknologi Heb Jadi kalau misalnya aku gabut nih, aku biasanya scroll-scroll nih cari-cari berita tentang teknologi Heb Kamu juga minat mau masuk jurusan teknologi nih? Kayaknya aku pengen itu deh, masuk di jurusan teknik informatika Heb Oh, mau di universitas mana Rin? Universitas itu loh Heb, itu Ngudi Waluyo, tau nggak sih? Oh ala, Ngudi Waluyo Emang sih, itu tuh universitas yang the best banget Udah terakreditasi B Dan juga lulusannya tuh terbukti kayak keren-keren gitu nggak sih? Bener banget Terus, itu tuh emang lo tanya di mana Rin? Jadi, Universitas Ngudi Waluyo itu terletak di Pungaran Tepatnya deket sama tempat rumah aku sih Heb Pantes, deket sama rumah Arin guys Emang orang, apa, Ungaran ya? Ungaran tadi, di mana? Ungaran itu terletak di kota yang ada kota lamanya Heb, tau nggak? Alah, kota Semarang Bener banget Aku jarang main Semarang sih, jadi nggak tau Ungaran Waduh, parah banget Hmm, gitu Emang sih guys, jadi buat teman-teman nih yang baru cari universitas Bisa nih, daftar ke Universitas Ngudi Waluyo Di situ ada 20 prodi yang bisa teman-teman pilih Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa cek di akun resminya Universitas Ngudi Waluyo di bawah ini Oke Rin, sebelum kita tutup nih podcastnya Kita ucapin Dice Natalis buat UNW dulu yuk Wah, boleh, ayo Oke Bareng-bareng ya Iya Satu, dua, tiga Selamat dan sukses Dice Natalis ke 29 Universitas Ngudi Waluyo Yeay Eh, BTW aku punya pantun nih buat penutupan Wah, keren, ayo Di Irian banyak cendrawasi Cakep Roti mengembang diberi ragi Cakep Cukup sekian dan terima kasih Cakep Semoga besok berjumpa lagi See you guys See you guys